Saudara turnamen bola voli Kapolda Kalbar Cup 2023 sudah memasuki fase pertandingan Final Four. Pertandingan mengisahkan empat tim, baik di kelas putra maupun putri, yang akan memperebutkan piala Kapolda Kalbar. Turnamen voli Kapolda Kalbar Cup pada hari ini mempertemukan tim putri Polres Sanggau melawan tim putri Polres Sintang, sedangkan tim putri Polres Tapontianak akan melawan Polres Ketapang. Sementara itu untuk tim putra akan mempertemukan Polres Sanggau melawan Polres Tapontianak dan Polres Kalbar akan melawan Polres Sintang. Pada pertandingan sebelumnya, tim putri Polres Tapontianak berhasil menang 3-2 dari Polres Sintang dalam pertandingan yang sengit, sedangkan Polres Ketapang unggul 3-1 dari Polres Sanggau. Sedangkan tim putra Polres Kalbar unggul 3-0 dari Polres Tapontianak, sama dengan tim putra Polres Sanggau yang unggul 3-0 dari Polres Sintang. Kapolres Tapontianak Kombes Pol Adi Hari Adi Optimis, perwakilan Polres Tapontianak dapat meraih juara dalam turnamen ini. Kapolres Tapontianak bersyukur tim putri Polres Tapontianak bisa menang hingga sejauh ini, sehingga pihaknya tentu akan mempersiapkan bonus jika dapat meraih target juara 1. Bagi tim putra Polres Tapontianak, meskipun mengalami kekalahan saat melawan Pol Da Kalbar, Kapolres Tapontianak juga berharap dapat memberikan hasil terbaik. Sementara itu untuk pertandingan final, rencananya akan digelar pada Sabtu ini yang juga berlangsung di Gorpang Suma, Pontianak.